Intro Bagaimana sudah pahamkan pentingnya menjaga kebutuhan gizi bagi lansia? Dr. Meta akan memberikan tips bagaimana membuat makanan sehat bagi lansia. Kali ini saya akan membuat sarapan sehat untuk lansia. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, oatmeal. Berikut adalah 5 sendok makan oatmeal. Kemudian kita perlu air panas di sini untuk menyeduh oatmealnya. Kemudian ada susu di sini, susunya kita pilih yang rendah lemak sesuai untuk kebutuhan lansia. Kemudian untuk buah-buahan yang tersedia di sini dapat dilihat ada buah naga yang mengandung antioksidan yang tinggi yaitu vitamin C. Kemudian juga terdapat alpukat dan pisang. Alpukat merupakan sumber asam lemak tidak jenuh tunggal yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan juga kesehatan kardiovaskular secara umum. Kemudian juga mengandung vitamin B6 yang baik untuk kesehatan saraf dari lansia. Pisang juga mengandung vitamin B6 yang sangat baik untuk persarafan lansia, menjaga kognitif lansia. Dan juga pisang mengandung kalium yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Untuk penyelidikan nambah rasa, kita menyediakan madu dan juga untuk melengkapi sumber protein yang baik dan omega 3 bagi para lansia, kita menyediakan biji-bijian. Di sini terdapat chia seed yang kaya akan omega 3 dan juga merupakan sumber protein. Dan ini adalah flag seed, lebih tepatnya golden flag seed yang juga merupakan biji-bijian sumber serat yang sangat dibutuhkan oleh lansia dan juga mengandung omega 3 yang sangat tinggi. Oatmeal sendiri dipilih karena merupakan karbohidrat kompleks yang dapat memberikan rasa kenyang, namun juga mencukupkan serat yang dibutuhkan oleh lansia dan juga dapat membantu untuk menyerap kolesterol yang berlebihan di dalam tubuh. Oke, kita mulai untuk pembuatannya. Yang pertama, kita membutuhkan oatmeal, sebanyak 5,5 sendok makan setara dengan 8 sendok makan nasi. Kemudian oatmeal kita tempatkan ke dalam mangkuk yang lebih besar. Kemudian kita masukkan air panas secara merata dengan tujuan untuk mengembangkan oatmeal sehingga konsistensinya menjadi lunak dan mudah dikonsumsi oleh lansia. Kita aduk merata. Didiamkan sekitar 2-3 menit jika menggunakan oatmeal yang instan seperti ini. Kemudian didiamkan terlebih dahulu. Sambil menunggu oatmeal mengembang merata, kita dapat menyiapkan buah-buahan yang akan kita gunakan sebagai topping. Yang pertama, boleh disiapkan untuk alpukatnya. Dapat dipilih alpukat yang matang. Setelah mengembang dengan merata, Sebelum kita letakkan toppingnya, dapat kita campurkan dengan susu. Susu yang dituangkan sekitar kurang lebih 150-200 ml dapat disesuaikan dengan selera. Dan susu yang dipilih yang terbaik adalah yang tinggi protein dan rendah lemak, juga rendah laktosa. Perhatikan bahwa susu untuk lansia yang baik harus sudah terfortifikasi dengan kalsium, vitamin D, dan sebaiknya juga dengan serat dan protein yang cukup. Oke, susunya kita campurkan ke dalam bubur oatmeal. Kita aduk lagi hingga merata. Jika sudah merata, untuk penguat rasa, untuk rasa manis dapat ditambahkan dengan madu. Madu dapat ditambahkan sebanyak kurang lebih 1 sendok teh. Dicampurkan ke dalam bubur. Setelah bubur oatmeal tercampur dengan susu dan madu dengan merata, Kita dapat mempersiapkan topping protein dan juga topping buah-buahan yang kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral untuk lansia. Kita dapat mulai dengan meletakkan pisang yang sudah dipotong-potong sebelumnya, kurang lebih setengah ukuran sedang. Yang kaya akan kalium dan juga vitamin B6. Berikutnya alpukat. Alpukat merupakan sumber lemak yang sangat baik. Meskipun buah, tapi alpukat mengandung asam lemak tidak jenuh tunggal. Yang juga bisa selain dari alpukat didapatkan dari minyak zaitun dan juga minyak kacang. Nah, alpukat ini sangat baik untuk lemak darah. Dan untuk selanjutnya, kita dapat masukkan buah naga. Jadi buah naga ini sangat baik mengandung antioksidan yang tinggi. Terdapat vitamin C yang sangat tinggi. Untuk buah selain buah naga, kemudian alpukat dan pisang dapat juga jika kita mencampurkan beri seperti strawberry, blueberry, atau juga buah apple. Baik, kemudian untuk melengkapi kadar protein di dalam sajian yang amat sehat ini, kita memberikan biji-bijian diawali dengan biji fleksit. Untuk golden fleksit, kita dapat berikan kurang lebih 1 sendok makan untuk persajinya. Kemudian, kita juga jangan lupakan chia seed yang merupakan sumber protein yang baik dan juga omega-3. Nah, ini adalah sarapan yang sangat sehat dan bernutrisi untuk lansia. Saya Dr. Meta Satyani, spesialis Gizi Klinik untuk Hidup Sehat Plus. Terima kasih telah menonton!